Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak Pak Arief Muhammad Puji Pada materi sejarah Indonesia kelas 11 Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sebuah organisasi perdagangan Yang dimana organisasi tersebut bisa menguasai sebuah wilayah yang sangat puas sekali Yaitu wilayah Nusantara Tidak lain organisasi itu adalah organisasi POC Atau singkatan dari Verenig Os Indies Company Ini merupakan sebuah organisasi yang berasal dari Belanda Sebagaimana pada pertemuan kemarin Kita sudah membahas bagaimana tiga bangsa yang menjelajah sampai ke Nusantara Bangsa Eropa yang menjelajah ke Nusantara Yang pertama ada bangsa Portugis Yang kedua ada bangsa Sepanyol Dan yang ketiga ada bangsa Belanda Bangsa Portugis, bangsa Sepanyol tidak lama berkuasa di Indonesia Yang paling lama berkuasa di Indonesia itu adalah bangsa Belanda Sebenarnya ketika awal Belanda menjelajah dunia Dan sampai ke Nusantara Belanda itu sedang dijajah Dijajah oleh siapa? Dijajah oleh Perancis Dia Perancis sedang menjajah bangsa Belanda Dan Belanda merupakan salah satu provinsi dari kerajaan Perancis Belanda ketujuan untuk menjelajah dunia itu Agar dia terlepas dari kekangan dari bangsa Perancis Sehingga dia butuh pasokan ekonomi Agar bisa menguasai atau bebas dari kerajaan Perancis Maka dia menjelajah dunia dan menguasai negara lain Agar ekonominya kuat Sehingga bisa terbebas dari Perancis Itu tujuan kenapa bangsa Belanda menjelajah dunia Dan ketika itu Dia menemukan sebuah daerah yang sangat kaya sekali Yaitu negara Nusantara Dari sinilah dia memanfaatkan Nusantara Agar bisa terbebas dari kekangan bangsa Perancis Dengan mendirikan sebuah kongsi dagang Namanya adalah POC Kita bahas tentang POC Ini POC didirikan oleh bangsa Belanda Oleh para pedagang Belanda Bukan oleh negara Belanda Tapi oleh para pedagang Belanda Pada tanggal 20 Maret 1602 Yang merupakan perusahaan Belanda Yang memiliki monofoli untuk aktivitas perdagangan di Asia Ini sebuah keistimewaan dari POC Di mana badan dagang POC ini Atau persyirikatan perusahaan Hindia Timur Belanda Merupakan badan dagang yang istimewa Karena didukung oleh negara Dan diberi fasilitas-fasilitas tersendiri yang istimewa Ini memiliki keistimewaan Dimana dia hanya sebuah organisasi perdagangan Tapi bisa berkuasa layaknya sebuah negara Nah ini POC Kenapa POC ini bisa didirikan? Ini ada beberapa latar belakang Yang pertama latar belakangnya itu Ketika GC Vannex dan Wibrod Van Warawiks Berhasil menguasai Banten Ambon, Ternate dan daerah Nusantara lainnya Ini awal mulanya Ketika daerah-daerah Nusantara Satu persatu dikuasai oleh Belanda Yang kedua Banyaknya rempah-rempah yang tak terkontrol Menimbulkan dampak yang tidak diperkirakan oleh Belanda sebelumnya Ini yang kedua Dimana rempah-rempah sangat banyak sekali Sedangkan permintaan hanya sedikit Kalau barang banyak Sedangkan yang belinya sedikit Pasti nanti harganya akan murah Ini yang nanti menimbulkan Tingkat penawaran melebihi tingkat permintaan Maka harganya menjadi jatuh Menjadi murah Sehingga bangsa Belanda Orang-orang Belanda Merasa dirugikan Itu yang ketiga Dan yang keempat Selain harganya murah Menjadi murah karena tak terkontrol Rempah-rempahnya Ditambah lagi Kongsi-kongsi dagang Belanda Kesini itu tidak atas nama Belanda Tapi atas nama pribadi Sehingga antar individu saling bersaing Untuk mendapatkan keuntungan Melihat inilah Negara Belanda Orang-orang Belanda Daripada kita terus bersaing Terus bersaing memperebutkan Rempah-rempah Dengan harga yang Malah menjadi jatuh turun Sehingga Para pedagang Belanda Sepakat untuk mendirikan Sebuah organisasi Namanya adalah POC Verenik Os Indis Company Pada tanggal 20 Maret 1602 Dengan tujuan Dibentuknya POC Yang pertama itu Menghindari Terjadinya Persaingan yang Tidak sehat Antara pedagang-pedagang Atau kongsi-kongsi dagang Belanda Yang kedua Memperkuat Posisi Belanda Dalam menghadapi Persaingan dengan Bangsa-bangsa Eropa lainnya Seperti Serikat Dagang East Indis Company Dari Inggris Di Nusantara ini Desini Selain ada POC Ada juga EIC Dimana ini Kongsi dagang Milik Inggris Yang ketiga Dengan adanya POC ini POC dapat Memonopoli Perdagangan Rempah-rempah Yang di Indonesia Yang bersatu Untuk menguasai Seluruh Di Nusantara ini Yang keempat Membantu Pemerintah Belanda Yang sedang berjuang Melawan pendudukan Sepanyol Tadi Awalnya itu Dikuasai oleh Perancis Tapi setelah itu Ternyata Belanda Dikuasai oleh Sepanyol Sehingga Haluannya berubah Yang asetnya Bebas dari Perancis Ternyata Malah dikuasai oleh Sepanyol Maka Ini bebas juga Dari Sepanyol Itu POC Tujuannya Dan oleh Pemerintah Belanda POC Memiliki Hak istimewa Apa saja Hak istimewanya Yang pertama Dia menjadi Wakil Sah Pemerintahan Belanda Di Asia Pemerintahan Belanda Di Asia Diwakili oleh POC Yang kedua Melakukan Monopoli Perdagangan Melakukan Menguasai Perdagangan Yang ada di Nusantara Itu Dikuasai oleh POC Dan POC Berhak Ini Mencetak Dan Mengedarkan Mata uang Sendiri Ini Istimewa Yang paling penting Dimana Yang berhak Menciptakan Dan mengedarkan Mata uang Itu adalah Negara Tapi Ternyata POC Memiliki Hak Tersebut Jadi Dia ibarat Sebuah Negara Yang keempat Mengadakan Perjanjian Serta Memaklumkan Perang Dengan Negara Lain Yang kelima Menjalankan Kekuasaan Kehakiman Sama Seperti Tugasnya Negara Terus Memungut Pajak Memungut Pajak Terus Memiliki Angkatan Perang Tersendiri Terus Menyelenggarakan Pemerintahannya Sendiri Ini Hak-hak Istimewa Yang dimiliki Oleh POC Dimana Hak-hak Istimewa Ini Semuanya Merupakan Hak istimewa Yang dimiliki Oleh Sebuah Negara Selama Selama Berkuasa Di Nusantara POC Melakukan Beberapa Kebijakan Selama Disini Setidaknya Ada 7 Kebijakan Yang terkenal Yang dikeluarkan Oleh POC Pertama Adalah Kebijakannya Yang paling Terkenal Adalah Kontingenten Ini Kebijakan Kontingenten Ini Adalah Kebijakan Pajak Wajib Pajak Wajib Berupa Hasil Bumi Yang Langsung Dibayarkan Kepada POC Kontingenten Sebuah Pajak Wajib Bagi Masyarakat Di Nusantara Hasil Buminya Itu Harus Dibayarkan Sebagian Kepada POC Yang Biasanya Dibayarkan Kepada Para Raja Untuk Kepentingan Negara Di Kita Sendiri Kepentingan Kerajaan Ini Kita Juga Harus Membayarkan Kepenting Ke POC Sehingga Double Kepada Kerajaan Yang ada Nusantara Dan Juga Kepada POC Sehingga Rakyat Makin Sengsara Sengsara Itu Yang Pertama Kontingenten Ditambah Lagi Setelah Kontingenten Ada Kebijakan Kedua Yaitu Fair Feast Referenti Dimana Hasil Bumi Yang Dihasilkan Oleh Rakyat Indonesia Harus Dijual Kepada Belanda Dengan Harga Yang Ditentukan Oleh Belanda Atau POC Ini Fair Feast Referenti Setelah Kita Membayar Pajak Berupa Hasil Bumi Dengan Cara Cuma Cuma Kita Mengasih Kasih Saja Yang Kedua Hasil Bumi Sisa Hasil Pajak Tersebut Harus Dijual Tidak Boleh Ke Bangsa Lain Harus Ke Bangsa POC Dengan Harga Yang Ditentukan Oleh POC Tentunya Pasti Akan Dibeli Dengan Harga Yang Sangat Moral Dan Oleh POC Nanti Akan Dijual Dengan Harganya Sangat Mahal Itu Kebijakan POC Sehingga Nanti Yang Diuntungkan Adalah POC Yang Dirugikan Adalah Kita Rakyat Makin Miskin Dan Yang Ketiga Adalah Pranger Stelsel Di Mana Ini Sebuah Kebijakan Rakyat Indonesia Diwajibkan Menanam Tanaman Hasil Bumi Yang Laku Di Pasar Dunia Jadi Pranger Stelsel Ini Laki Indonesia Tidak Bisa Menanam Bebas Hanya Bisa Menanam Tanaman Yang Laku Di Pasar Dunia Seperti Cengkeh Lada Pala Dan Lain Sebagainya Itu Pranger Stelsel Yang Keempat Yaitu Ada Ekstirpasi Ekstirpasi Dimana Kebijakan Ekstirpasi Ini Adalah Menebang Menebang Kelebihan Jumlah Tanaman Jadi Kalau Hasil Rempah Atau Tanaman Itu Melebihi Dari Target Maka Harus Dibakar Harus Dimesnahkan Tidak Boleh Beredar Pasaran Kalau Beredar Di Pasaran Nanti Harga Rempah Akan Turun Ini Kebijakan Ekstirpasi Menebang Atau Membakar Tanaman Tanaman Yang Melebihi Dari Target Supaya Harga Rempah Rempah Di pasaran Stabil Tidak turun Dan Tidak naik Itu Ekstirpasi Dan Ekstirpasi Ini Disokong Dengan Hongi Tocen Dimana Ini Sebuah Tentara Atau Pasukan Perahu Yang Belayar Menyusuri Pantai Pantai Daerah Daerah Pelosok Di Nusantara Untuk Mengecek Hasil Rempah Rempah Di Indonesia Supaya Hasil Rempah Rempah Bisa Terkontrol Bisa Terkontrol Dan Tidak Melebihi Target Dan Hongi Tocen Ini Bertujuan Agar Tidak Ada Namanya Pedagang Gelap Supaya Rakyat Indonesia Hanya Bisa Menjual Dagangannya Itu Kepada Belanda Saja POC Saja Tidak Ke Bangsa Lain Kalau Ketahuan Ya Dibakar Hasil Dagangannya Itu Itu Hongi Tocen Dan Yang Kenam Yaitu Ada The Video At Impra Atau Politik Adudomba Dimana Ini Politik Ini Adalah Sebuah Kebijakan Agas Satu Negara Dengan Negara Lain Saling Berperang Saling Berperang Dan Nanti Kalau Saling Berperang Akan Mudah Dikuasai Oleh POC Dan Terakhir Kebijakan Yang Dikeluarkan Oleh POC Adalah E-Cognitive Fendingan E-Cognitive Fendingan Ini Adalah Sebuah Kebijakan Dimana Memberi Hadiah Memberi Upeti Kepada Rakyat Indonesia Yang Setia Dan Membantu Kepada Kebijakan Kebijakan Yang Dilakukan Oleh POC Itu 7 Kebijakan Yang Dikuarkan Oleh POC Selama Berkuasa Di Indonesia Semuanya Kebijakannya Tidak Ada Yang Menguntungkan Indonesia Semuanya Menguntungkan Kepada POC Dan Kita Semua Hanya Mendapatkan Ruginya Saja Selanjutnya Dari 7 Kebijakan Tersebut POC Pasti Tidak Mudah Menarapkan Kebijakan Tersebut Di Indonesia Perlu Carlah Untuk Agar Kebijakan Kebijakan Tersebut Tetap Terlaksana Cara POC Agar Kebijakan Tersebut Terlaksana Dua Cara Yang Pertama Melalui Jalur Kekerasan Dan Yang Kedua Melalui Jarur Dovidel Et Impra Atau Politik Adu Domba Yang Pertama Kita Bahas Dengan Melalui Jalur Kekerasan Dimana Dini Dia Selalu Menghukum Siapa Saja Yang Menentang Kemauan Dan Kebijakan Dari POC Siapa Saja Menentang Kemauan Dan Kebijakan POC Maka Hukumannya Adalah Hukuman Kerasan Hukuman Mati Raja Atau Sultan Yang Menolak Perdagangan Dengan POC Dengan Sarat-sarat Yang Telah Ditentukan Oleh POC Maka Raja Tersebut Akan Ditangkap Oleh POC Kemudian Diasingkan Ke negara Lain Dan POC Akan Mengangkat Raja Dari Keluarga Tersebut Yang Mau Bekerjasama Dengan POC Dan Kalau Rajanya Dengan Bekerjasama Dengan POC Maka Akan Dilindungi Akan Dilindungi Oleh POC Kalau Menentang Maka Akan Dihancurkan Itu Yang Pertama Dengan Cara Kekerasan Apalagi Rakyatnya Rajanya Suatanya Langsung Lewat Kekerasan Apalagi Rakyatnya Makin Keras Dia Memperlakukan Rakyat Indonesia Bahkan Ada Sebuah Gubernur Jenderal Namanya Jan Peter Junkun Dia Sampai Menghabisi Satu Suku Yang ada Di Ambon Itu Suku Orang Kaya Dimana Di sana Dia Menghabisi Satu Suku Sehingga Suku tersebut Musnah Kesaat ini Itu Jan Peter Junkun Bahkan Di Batavia Sendiri Di Jakarta Sendiri Sebelum Berubah Namanya Menjadi Kota Batavia Asalnya Yang ada Asalnya Adalah Jayakarta Itu Kota tersebut Dibakar Habis Oleh Jan Peter Junkun Oleh POC Kena menentang Kehadiran Dari POC Itu Dengan Cara Kerasan Yang kedua Melalui Jalur David Et Impra Atau Dengan Politik Adu Domba Atau Secara Habis Pecah Belah Dan Dikuasai Ini Salah Satu Bentuknya Adalah Dengan Mencampuri Urusan Dalam Negeri Setiap Kerajaan Apabila Ada Konflik Internal Dari Di Suatu Kerajaan Atau Ada Pertikaian Antara Satu Kerajaan Dengan Kerajaan Tetangganya POC Akan Datang Kepada Salah Satu Kerajaan Tersebut Dan Menawarkan Bantuan Ketika Tawaran Bantuan Tersebut Diterima POC Membantu Dan Mengalahkan Musuhnya Itu Jika POC Berhasil Maka POC Akan Mengikat Kerajaan Tersebut Dengan Perjanjian Yang Sebelumnya Telah Ditandatangani Misalnya Suatu Imbalannya Yang Diterima Oleh POC Itu Memenokoi Perdagangan Dan Mendapatkan Sebagian Wilayah Dikalahkan Secara Bersama Itu Strategi POC Memanfaatkan Pecah Belahnya Suatu Wilayah Dia Bekerjasama Dengan Kerajaan Salah Satu Kerajaan Tersebut Kerajaan A Untuk Mengalahkan Kerajaan B Setelah Kerajaan B Kalah Otomatis Belanda Mendapatkan Imbalan Biasanya Imbalannya Tersebut Belanda Memintas Suatu Daerah Dari Kerajaan B Satu Saja Tidak Banyak Setelah Menguasai Daerah Tersebut Hanya Sedikit Belanda Mulai Menyerang Kerajaan A Dan Menguasai Kerajaan A Sehingga Dua-duanya Keterkuasai Keterkuasai Itu Politik Adu Domba Itu Cara POC Menguasai Atau Melakukan Kebijakan Kebijakannya Agar Lancar Dengan Cara Kekerasan Dengan Cara Defidil Et Impra Dan POC Ini Berakhir Di Indonesia Berkuasanya Itu Tahun 1799 Ini Ada Beberapa Faktor Kenapa POC Yang Asalnya Dulu Jaya Sekali Tapi Ternyata Mengalami Kehancuran Juga Dan Kehancuran Tersebut Disebabkan Tidak lain Bukan Dari Fakta Luar Sedikit Fakta Luarnya Tapi Yang Paling Banyak Yaitu Dari Faktor Dalamnya Sendiri Pake Internal Yang Paling Menonjol Dari Kehancuran Sebuah POC Ini Korupsi Di Semua Tingkatan Dimana POC Bisa Hancur Penyebab Utamanya Adalah Karena Para Koruptor Di Sebuah Tingkatan Semua Tingkatan Melakukan Korupsi Sehingga Ini Yang Merugikan POC Sehingga Uang Kas Dan Uang Anggaran Di POC Habis Tanpa Sisa Bahkan Setoran Yang Havis Disetorkan Kepada Pemirintah Belanda Juga Tidak Tersetorkan Karena Habis Oleh Tangan Tangan Para Koruptor Ini Koruptor Ini Sangat Berbahaya Karena Bisa Menghancurkan Sebuah Negara POC Pun Hancur Karena Penyebab Utamanya Adalah Korupsi Jangan Sampai Indonesia Sekali Ini Hancur Yang Kedua Yaitu Sebagian Pegawai POC Termasuk Gubernur Gubernur Jendralnya Ikut Serta Dalam Kegiatan Perdagangan Rampah Demi Kepentingan Pribadi POC Dibentuk Agar Perdagangan Di Nusantara Terkolektif Oleh Sebuah Organisasi Yaitu POC Sehingga Ekonominya Bersatu Semuanya Keuntungannya Keuntungan Bersama Tapi Ternyata Ada Beberapa Gubernur Jendral Yang Malah Memanfaatkan Ini Daripada Keuntungannya Untuk POC Sebagian Gubernur Ada yang Mengambil Dia berdagang Bukan demi POC Tapi Demi Diri Sendiri Sehingga Ini juga Merugikan POC Pedagang Pedagang Gelap Yang Ketiga Pedagang Gelap Merajalela Yang Menorobos Monopoli Pedagangan POC Di sini Banyak Sekali Ketika POC Mulai Merugi Mulai Memunculan Pedagang-pedagang Yang Baru Dari Arab India Dan Cina Mulai Merajalela Menjadi Pedagang Gelap Di sini Dan Itu juga Yang Dimanfaatkan oleh Rakyat Indonesia Daripada Berdagang Dengan POC Lebih Berdagang Dengan Yang Sudah Jelas Tidak Menguasai Yaitu Arab India Cina Dan Sebagainya Yang Keempat Anggaran Biaya Untuk Pegawai POC Sangat Besar Karena Di sini Makin Luas Kekuasaan POC Makin Luas Pegawainya Yang Membuat Di sini Gaji Untuk Pegawainya Makin Besar Juga Sedangkan Pemasukan Hanya Sedikit Ini Membuat POC Lugi Lugi Ditambah Lagi Rakyat Indonesia Ketika Berkuas Ketika Dikuasai Oleh POC Tidak Diam Sebagian Orang Malah Ada Yang Berperang Melawan POC Berperang Melawan POC Untuk Mengusir POC Dan Ini Membuat POC Juga Membutuhkan Biaya Banyak Agar Tetap Bisa Berkuasa Di Nusantara Maka Di sini Biaya Perangnya Sangat Tinggi Ini Mendapatkan Keuntungannya Sedikit Akibat Banyak Sekali Peperangan Yang Ada Di Nusantara Yang Kenam Adanya Persaingan Dari Serikat Dagang Lainnya Seperti EIC Dari Inggris Dan CDI Dari Perancis Ini POC Di Nusantara Datang Lagi Kongsi Dagang Baru Yang Sama Bersaing Di Sini Dan Yang Ketujuh Pemasukan Yang Kecil Disertai Utang Yang Sangat Menumpuk Disertai Utang Yang Sangat Menumpuk Itu Faktor Internal Dan Faktor Eksternalnya Disini POC Yang Tujuan Dididikannya Agar Bisa Bebas Dari Kekangan Penjajahnya Di Eropa Yaitu Spanyol Ternyata Belanda Dikuasai Kembali Ya Oleh Perancis Setelah Tadi Merdeka Dari Perancis Dikuasai Oleh Spanyol Dan Ternyata Malah Dikuasai Lagi Oleh Perancis Pada Tahun 1795 Perancis Dibawah Pimpinan Napoleon Bonaparte Menguasai Belanda Dan Mendirikan Republik Batta Af Di Belanda Dan Belgia Ini Yang Membuat Belanda Makin Hancur Procenya Hancur Ya Akibat Para Koruptor Dan Sebagainya Di Tanah Sendirinya Pun Malah Dikuasai Lagi Oleh Bangsa Perancis Dan Karena Di Perancis Sedang Terjadi Repolusi Perancis Yang Dimana Disana Menjunjung Tinggi Kebebasan Tidak Tidak Boleh Ada Lagi Penidasan Maka POC Tidak Sejalan Dengan Cita-cita Dari Perancis Yang Menjunjung Tinggi Kesetaraan Dan Kebebasan Hingga Akhirnya Karena Tidak Sesuai Dengan Kesetaraan Dan Kebebasan Yang Dimiliki Perancis Ditamah Lagi Kerugian Yang Sangat Besar Diakibatkan Oleh POC POC Dibubarkan Pada Tanggal 31 Desember 1799 Oleh Pemerintah Perancis Setelah POC Dibubarkan Maka Daerah Nusantara Ada Di bawah Pimpinan Perancis Itu Akhir Dari POC Sekilas Tentang Sejarah POC Di Indonesia Dari tahun 1602 Sampai 1799 Sekitar 197 Tahun Dia Berkuasa Di Nusantara Nusantara Salah Ini Ya Itu Saja Mungkin Untuk Pertemuan Kali Ini Coba Kalian Catat Semua Mater Yang Tadi Bapak Jelaskan Di Pocok Kalian Dan Jangan Lupa Nanti Hasil Rangkomanya Dikirim Ke Bapak Terima Kasih Ketenggak Di Bukat Assalamualaikum Wabarakatuh Sampai 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 Jangan Sampai